Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Toto Can Gadis Cilik di Cendela Kenapa saya membahas buku ini? Karena buku ini saya anggap adalah salah satu buku yang membahas mengenai metode pendidikan yang unik Ini menurut pendapat saya Di tahun 1945 Sekolah Tomoe Gakuen ini akhirnya hancur karena bom Sekolah ini sudah menemukan sebuah metode untuk mendidik anak-anak TK yang unik Jadi buku ini sangat cocok kalau dibaca oleh para pendidik Buku ini menceritakan pengalaman penulisnya sebenarnya Tetsuko Kuroyanagi yang bersekolah di sekolah yang bernama Tomoe Gakuen karena si penulis ini beberapa kali dikeluarkan dari sekolah sebelumnya ketika TK bayangkan ketika TK dia sudah dikeluarkan dari beberapa sekolah karena dianggap di TK sebelumnya adalah anak yang nakal atau bandel Nah ketika dia masuk di sekolah ini di sekolah Tomoe Gakuen ini dia merasa keheranan karena sistem pendidikannya yang berbeda jadi kelasnya Tomoe Gakuen ini ada di gerbang eh sorry gerbong gerbong kereta dan murid siswanya bisa memilih pelajaran apa yang pengen dia ikuti setiap harinya misalnya hari itu dia pengen ikut pelajaran pengen menggambar dulu boleh silahkan atau hari itu si murid pengen belajar bertani silahkan gurunya akan membawa murid-murid ini ke sawah untuk langsung melihat kehidupan petani bagaimana sih tumbuhan itu hidup tumbuh jadi tidak murid-muridnya tidak mengikuti sistem pendidikan yang saklek atau yang formal jadi anak-anak dibebaskan untuk berkembang dibebaskan untuk mengeksplorasi kemampuannya didukung oleh semua fasilitas yang ada di situ satu adegan yang saya ingat dari buku ini adalah masing-masing anak harus membawa bekal-bekal makannya sendiri yang di dalamnya harus ada makanan dari laut dan dari gunung untuk memenuhi gisi dari anak-anak ini namun sayangnya sekolah ini harus hancur ketika terjadi perang dunia kedua dan sekolah ini termasuk salah satu sekolah yang kena bom namun alumni nya si Tetsuko Kuroyanagi ini sangat terkesan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah ini dan akhirnya menulis buku yang berjudul Toto Chan buku yang sangat menginspirasi menurut saya dan layak dibaca oleh para pendidik bahkan oleh orang-orang tua sekarang mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!